Ini adalah merupakan kelanjutan dari studi yang lama Tetapi Waktu itu kita masih kebingungan Mencari solusinya Karena papers 16 nya belum terbit Mudah-mudahan dengan terbitnya 2016 ini Persoalan yang di Yang di apa Yang sekarang dihadapi itu adalah Bisa kita selesaikan dengan repeat order ini Kemudian Penawaran berulang Ini adalah sebagai pelengkap dari Sistem kita yang sudah ada Di dalam papers kita yang baru Kita tidak lagi mengenai yang namanya lelang gagal Karena penawarnya kurang dari 3 Karena best practice nya memang demikian Walaupun kondisi lingkungan kita Tidak persis sama seperti yang di luar Tetapi Logikanya ketika Penyedia ikut menawar Dia tidak tahu bahwa yang akan menawar Apakah dia sendiri atau hanya berdua Atau banyak Sehingga Berapapun sebenarnya penawar yang masuk Suasana kompetisinya sebenarnya sudah dapat Jadi tidak ada bagi alasan bagi kita Untuk menggagalkan proses lelang Tetapi di samping itu Kita juga menyadari Kalau hanya ada dua penawar Tentunya ini tidak Kompetisinya tidak terjadi dengan baik Oleh karena itu Dalam kondisi seperti ini Kedepan kita bisa memanfaatkan yang namanya E-refer option Kemudian E-refer option ini juga kita bisa gunakan nanti Di dalam tender Jepang Tujuannya adalah Supaya terjadi kompetisi Jadi Kalau kemungkinan ada terjadi Pengaturan-pengaturan di belakang itu Maka E-refer option bisa menyelesaikan persoalan Bahkan Kedepan Tidak juga tertutup kemungkinan Produk-produk katalog nanti Dan produk-produk yang ada di e-marketplace Itu akan masuk ke E-refer option Kenapa? Karena semakin banyak penyedia di katalog kita Itu kemungkinan produknya sama itu pasti ada Nah apa langkah kita Solusi kita untuk memilih Di antara banyak yang sama itu Tentu kita harus bisa menyediakan Tools Untuk kita kemudian memilih Dengan cara yang paling fair Dan paling kompetitif Di antara mereka E-refer option ini bisa Sebagai alat nantinya Untuk kita manfaatkan Untuk memperoleh Harga yang lebih baik Hal baru lagi yang diatur dalam papers kita ini Adalah mengenai pengecualian Judul pengecualiannya sendiri Sebenarnya bukan hal yang baru Karena di bab yang lama pun Ada namanya Pengecualian Dan pengecualian Tapi pengecualiannya Tidak pernah ketemu di sana Nah sekarang kita kuatkan Satu bab sendiri Selamat menikmati